Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akang Teteh berjumpa dalam jurnal MTQ bersama saya Nurul Aprilia Beberapa menit ke depan akan menemani Anda dan menghadirkan informasi terupdate selama pelaksanaan MTQ tingkat Jawa Barat ke-37 di Kabupaten Sumedang Dan berikut informasinya untuk Anda Persaingan di ajang MTQ ke-37 Jawa Barat begitu ketat Kabupaten Garut membawa 54 kafilah untuk mengisi di setiap cabang Optimis menjadi juara umum di ajang 2 tahunan ini Dalam event MTQ ke-37 Jawa Barat Tentunya seluruh kabupaten kota di Jawa Barat mengirimkan perwakilan kafilah terbaiknya Dengan berbagai raihan prestasi yang sudah ditargetkan Baik di setiap cabang maupun menjadi juara umum di ajang 2 tahunan ini Seperti yang ditargetkan oleh Kabupaten Garut Yang menargetkan juara umum dan minimal masuk di 5 besar kelas main akhir Di MTQ ke-37 Jawa Barat ini Dengan membawa 54 kafilah yang mengisi semua cabang di MTQ ke-37 Jawa Barat Kabupaten Garut optimis menjadi juara umum di MTQ ke-37 Jawa Barat Kalau target itu maunya kan juara umum Tapi minimalnya masuk kepada 5 besar Kami dan Garut memawa peserta itu sebanyak 54 peserta Semua cabang terisi karena kami targetnya menjadi juara umum Di cabang Tafid Limazuz MTQ ke-37 Jawa Barat Yang digelar di Gor Adinira SMA Negeri 1 Sumedang Dalam cabang ini Kabupaten Garut optimis meraih yang terbaik Karena kafilah cabang Tafid Limazuz dari Kabupaten Garut Mulus dan tanpa hambatan dalam penampilannya Khusus di cabang ini seperti apa Pak? Khusus di cabang ini Pak? Khusus di cabang Tafid Limazuz Kami mengharapkan itu juara pertama Kami sebagai ofisial merasa bangga dengan apa yang dilantungkan oleh peserta dari Kabupaten Garut Karena peserta kami ini tidak ada satu ketukan apa Semuanya mulus, bersih Optimis Pak Optimis jadi juara Garut Hal senada diungkapkan oleh kafilah dari Garut yang bertanding di cabang Tafid Limazuz Melani Nurfitri Merasa bersyukur berkat perjuangan dan kerja kerasnya Bisa ikut diajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat Dan optimis mendapatkan hasil yang positif di cabang ini Saya lega, saya puas Setelah sekian lama saya terus menghapal, terus buru juang Akhirnya saya bisa bertanding di arena ini dan sekarang sudah selesai Saya merasa lega, kelam dulu Dari Sumedang, Jawa Barat Di cabang Hifz Al-Quran 1 Juz dan 5 Juz pada MTQ ke-37 Jawa Barat Yang berlangsung di venue SMA Negeri 1 Sumedang Dengan ketentuan 1 Juz maksimal usia 13 tahun dan 5 Juz maksimal usia 20 tahun Dalam cabang ini, babak penyisihan berlangsung selama 5 hari Selanjutnya hasil rekapitulasi nilai babak penyisihan Akan diambil 3 terbaik dari golongan 1 Juz dan 5 Juz Yang akan tampil di babak final pada hari Sabtu mendatang 1 Juz itu maksimal usia 13 tahun 11 bulan Kalau 5 Juz 20 tahun, sekitar 20 tahun 11 bulan Ini sudah memasuki hari kedua babak penyisihan di masing-masing cabang Kalau hasilnya nanti akan selama 4 hari ini kurang lebih ini babak penyisihan Dan setelah itu kita rekapitulasi nilai dari semua 1, 2 dan 3 sampai hari keempat Baru nanti akan dilihat nilai tertinggi 3 besar ya 3 besar dari masing-masing cabang untuk masuk ke babak berikutnya Secara sederhana, Hifz Al-Quran diartikan dengan menghapal Al-Quran Baik lancaran membacanya ataupun adab dalam membaca Al-Quran Program Hifz Al-Quran ini dipilih mengingat Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan Terkait kedudukannya sebagai mu'jizat Sebagaimana keterangan hadis mengenai keutamaan Hifz Al-Quran Dari Sumedang, Jawa Barat, Ipan Sopiana melaporkan Cabang Tilawah Cacat Netra di MTK ke-37 Jawa Barat Peserta yang mewakili kabupaten kota kebanyakan masih itu-itu saja Dan nyaris mengalami penurunan jumlah peserta dari event 2 tahunan ini Satu persatu peserta MTK ini dipapah untuk menaiki arena perlombaan MTK ke-37 Jawa Barat Cabang Tilawah Cacat Netra yang berlangsung di Masjid Agung Kabupaten Sumedang Kekurangan Cacat Netra bukan suatu alasan untuk tidak berprestasi Terlihat para peserta penyandang Cacat Netra ini Begitu mahir dan fasih dalam membacakan ayat suci Al-Quran Ditambah dengan suara khas yang merdu Yang memukau semua yang menyaksikannya Tanpa terkecuali para dewan hakim Peserta Cabang Tilawah Cacat Netra terus berkurang dari tiap event MTK tingkat Jawa Barat Karena Cacat Netra bersifat alamiah Sehingga peserta yang mewakili dari tiap kota dan kabupaten Masih itu-itu saja Hal ini berdampak pada menurunnya prestasi Cabang Tilawah Cacat Netra Di MTK tingkat nasional yang biasanya Jawa Barat mendominasi di cabang ini Sedangkan khusus untuk Tilawah Cabang Cacat Netra di MTK ke-37 Jawa Barat Tidak ada klasifikasi umur Nah untuk dari tahun ke tahun nih untuk cabang Cacat Netra sendiri Untuk peminatnya atau pesertanya semakin meningkat apakah semakin berkurang? Sebetulnya mayoritas masih itu juga Ini untuk Cacat ini Pak apakah ada klasifikasi umur? Kalau nggak salah dia itu seumur remaja sampai dewasa Berarti tidak ada remaja, anak-anak tidak ada ya? Apakah untuk di tingkat nasional apakah memang dominan Pak? Sebetulnya kalau tahun-tahun yang sudah lama ya dominan sekali Jawa Barat Mungkin karena situasi keberadaan sekarang ini Yang tua sudah istirahat Yang mulai remaja juga belum siap Barangkali untuk diperkaskan di tingkat nasional Mudah-mudahan ya ke depan itu lebih bagus lagi Untuk pembinaan MTK di Jawa Barat Semua cabang terus dibina untuk kemajuan prestasi MTK di tingkat nasional Dari Sumpedang Jawa Barat, Ipan Sopiana melaporkan Berbagai cara dilakukan pihak panitia Untuk mensukseskan kegiatan lomba MTK ke 37 tingkat Jawa Barat kali ini Salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal Para peserta dapat melakukan pelayanan kesehatan cukup Dengan menelpon nomor darurat 119 Dan petugas medis dari PSC Sumedang akan langsung datang ke lokasi Beginilah suasana pelaksanaan hari pertama Lomba MTK ke 37 tingkat Jawa Barat Pada Senin 20 Juni 2022 lalu Bertempat di Aula Kementerian Agama Sumedang Terdapat dua jenis perlombaan yang diselenggarakan Yaitu tilawah anak-anak dengan rata-rata usia 9-10 tahun Dan murotal yang masing-masing diikuti oleh 14 peserta Ada 12 Dewan Hakim yang terlibat dalam penilaian lomba Tilawah anak-anak dan murotal Tentang tilawah anak-anak dan murotal Untuk hari ini jumlah peserta? Jumlah peserta tilawah anak 14 dan murotal 14 Dan kalau untuk Kabupaten Sumedang sendiri jadwalnya hari apa? Hari Senin, Selasa, Besok sampai Jumat Untuk kafila dari Kabupaten Sumedang sendiri Memiliki jadwal hari Senin, Selasa, dan Jumat Untuk pelaksanaan lomba tilawah anak-anak dan murotal Yang bertempat di Aula Kemenang Dalam acara Lomba MTK ke 37 sejawa barat kali ini Banyak tenaga medis yang dilibatkan untuk berjaga di setiap venue perlombaan Salah satunya tenaga medis dari PSC 119 Sumedang Yang dibantu oleh puskesmas setempat Selain melakukan layanan kesehatan di venue perlombaan PSC 119 juga menyediakan layanan home visit Yang dapat diakses melalui nomor telpon 119 Sekarang difokuskan kepada venue-venue yang sudah ada Kita jadi dari tim medis yang melakukan posko kesehatan di venue-venue di sekitar Kalau untuk bentuk pelayanannya sendiri apa saja? Kita bisa melakukan untuk pelayanan medisnya Pelayanan medisnya itu bisa kita langsung Karena kita stand by di venue-nya Dan juga kadang jika ada di peserta dari MTK itu Meminta atau meminta bantuan tentang kesehatan Di penginapan-penginapan seperti itu bisa menghubungi kita Jadi kita melalui layar rawat Dengan memaksimalkan setiap pelayanan pendukung kegiatan MTK ke 37 tingkat Jawa Barat kali ini Penyuluh Kemenag Siti Maemunah berharap bisa sukses dalam 4 hal sesuai dengan harapan Bupati Sumedang Yaitu sukses penyelenggaraannya, sukses ekonominya, sukses prestasinya, dan sukses administrasinya Ini rata-rata untuk tingkat provinsi itu mereka sudah punya pengalaman di tingkat kabupatennya masing-masing Jadi jelas orang-orang pilihan yang sudah terbiasa tampil di arena-arena perlombaan Sudah barang tentu ketika tampil juga mereka sudah persiapan dan sudah berpengalaman Makanya yang dihadirkan tadi yang ikutan lomba semuanya hebat-hebat, luar biasa Di Setia Venu, Panitia menyediakan snek dan makanan ringan untuk para peserta dan ofisial yang hadir Sesuai dengan tagline MTK di Kabupaten Sumedang yaitu SOMEA HDK SEMA Dari Sumedang, Jawa Barat, Vivit Nurvina dan Kiki Sutaryat melaporkan Lomba Musabakos Syahril Quran yang diikuti oleh 14 grup masing-masing 3 peserta ini Mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar yang antusias dengan pelaksanaan lomba MTK ke-37 kali ini Bahkan, salah satu majelis taklim sudah memiliki jadwal tetap untuk datang mendukung peserta di Setia Venu perlombaan Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Vivit Nurvina dari Gedung Nusantara, Sumedah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada Senang sekali pada kesempatan hari ini, saya Vivit Nurvina menjumpai Anda dalam program spesial Jurnal MTK Yang mana Jurnal MTK ini merupakan sebuah program rangkaian kegiatan pelaksanaan MTK ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat Yang digelar dari tanggal 18 Juni sampai dengan 25 Juni Saya berada di Gedung Nusantara dan Gedung Nusantara ini merupakan salah satu arena tempat dilaksanakannya Musyabakos Syahril Quran atau MSK Nah ini merupakan salah satu cabang lomba dari MTK ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat Berapa orang Bu untuk sebagai penggembira? Kesini ada 15, yang di Masjid Anggung ada 10, terus yang di Kemenang ada 10, terus yang lain tadi ke Islamik Ya sudah, kan pagi-pagi tadi sudah satu rombongan bagi-bagi 10 titik, sekarang juga dibagi-bagi lagi Optimis, ikhtiar, menampilkan yang terbaik, maksimal lah, ambil maksimal Kami yakin akan menjuarai selomba Syahril Quran di MTK ke-37 di Jawa Barat ini Ya cabang Syahril Quran itu adalah Musabakos, tiga peserta yang memperlombakan tilawah, kemudian puitisasi Al-Quran dan pensyarahnya Jadi tiga orang ini setiap grup, setiap ini ya Kalau untuk peserta hari ini berapa? Peserta semuanya 14 grup, tadi 7 pagi hari, sekarang 7 sore sampai nanti jam 5 Sebetulnya kalau semuanya mengikut sertakan itu kan 27 kabupaten kota kali dua Tetapi memang tidak semuanya mengirimkan peserta MSK ini begitu Kabupaten Bandung turunkan kafilah putri terbaik untuk mengikuti lomba MTK cabang Syahril Quran Dengan persiapan yang matang juga segudang pengalaman, kafilah Kabupaten Bandung optimis bisa meraih juara umum Bertempat di gedung Nusantara Sumedang, kafilah Kabupaten Bandung menyatakan optimis bisa menjadi juara umum Setelah sebelumnya, predikat juara umum diraih oleh kafilah dari kota Bandung Hanya satu cabang lomba yang tidak diikuti oleh Kabupaten Bandung, yaitu Tilawah Cacat Netra Kabupaten Bandung sendiri telah mengirimkan kafilah pada setiap cabang lomba MTK ke 37 tahun 2022 Dalam cabang Syahril Quran kali ini, kafilah putri Kabupaten Bandung mengangkat tema mengenai zakat Dengan persiapan yang matang dan penguasaan materi yang baik, serta segudang pengalaman mengikuti perlombaan Syahril Quran Kafilah putri dari Kabupaten Bandung optimis bisa masuk vina Alhamdulillah, anak-anak ini sudah pada matang ya Kalau kendala sih ada, terutama karena kita kan dibatasi dengan waktu Materi juga harus satu kali setepat karena para dewan hakim ini betul-betul yang sudah kompetensi dalam bilang hal ini Tentunya kendala yang kita hadapi tidak begitu sulit sih Karena memang mereka-mereka ini sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan ini Dan sudah paham dan hafal seperti apa situasi dan kondisi di lapangan Ya mungkin hanya bidang penempatan dalam segi hafalannya saja luar biasa Kan itu juga harus dihapal juga kan gitu ya Input nilai setiap cabang lomba dilakukan secara real time Dan seluruh peserta dapat langsung melihat perolehan nilai juga informasi kelasmen sementara Dengan mengakses website mtk sumedangkab.go.id Ya untuk menangkapi MTK yang ke-37 ini Selama tiga hari awal ini Alhamdulillah acara berlangsung lancar Dan hal ini itu pasti adalah sedikit-sedikit Sejauh ini Alhamdulillah lancar Begitu saja Dari Sumedang, Jawa Barat Vivit Nurvina dan Kiki Sutaryat melaporkan Hari kedua pelaksanaan MTK tingkat Jawa Barat Belum memberikan perubahan yang signifikan Bagi omset para pedagang di venue Islamic Center Mereka berharap agar pelaksanaan MTK sukses dan pendagang juga sukses Di hari kedua pelaksanaan lomba MTK tingkat Jawa Barat Para pedagang di venue Islamic Center mengaku belum merasakan perubahan yang signifikan Meski sudah ada beberapa kafilah yang membeli barang dagangan Namun omset penjualan belum mengalami peningkatan Yayat, seorang penjual Batagor mengaku sudah 20 tahun berjualan di Islamic Center Dan biasa menghabiskan bahan dan dagangan sebanyak 7-8 kg sebelum pandemi Setelah pandemi dan di tengah acara MTK tingkat Jawa Barat kali ini Yayat hanya menyediakan 3-4 kg saja Dengan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan Yayat berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran Ia juga berharap dengan adanya lomba MTK ini Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha Harapannya supaya bisa masyarakat berkembang, sejahtera, pedagang juga sama Yang pemerintahan bisa sukses semua, rakyat, sejahtera Alas serupa juga dialami UAR, pedagang aksesoris asal Jakarta Dirinya mengaku belum merasakan kenaikan omset yang signifikan Dengan barang dagangan berupa gantungan kunci buatannya sendiri Yang dijual seharga Rp 5.000-70.000 UAR berharap agar pelaksanaan MTK bisa sukses Begitupun juga dengan para pedagang Dari Sumedang, Jawa Barat Vivit Nurfina dan Kiki Sutaryat melaporkan Akang teteh, sekian Jurnal MTK pada hari ini Jangan lupa tetap saksikan Jurnal MTK episode selanjutnya Saya Nurul Aprilia beserta tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!